Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat sekalian kali ini kita akan melihat kebun organik yang berada di belakang rumah saya yang saya manfaatkan untuk menanam beberapa tanaman sayuran untuk kebutuhan dapur ya artinya nantinya lebih mengirit karena bisa memetik di kebun sendiri ada sayuran ada juga cabai untuk persediaan sambal ya ini ada tanaman pari juga tanaman pari ada enam atau lima buah ini anjangnya dibuat dari jaring net sebagai para-para dan beberapa bakal buah yang masih kecil untuk ukuran buah Alhamdulillah maksimal artinya meskipun memakai bubuk organik ini panjang dan besar jadi tidak kalah ya Alhamdulillah selanjutnya ada tanaman cabai yang sebelumnya terkena penyakit kemudian saya potong bagian atasnya dan saya siram dengan ini cairan fungsi datrikoderma SP dan sudah sehat Alhamdulillah sudah mulai berbunga ya percebangannya juga banyak ya selanjutnya bayam ada tanaman bayam juga yang sudah sering kali dipetik ya untuk sayuran dan bunganya juga sudah mulai menuah nantinya akan dipetik kemudian dijemur diambil bijinya dan dijadikan benih ini untuk sistem yang saya terapkan adalah sistem apa hemat ya artinya untuk biji untuk benih berusaha untuk membuat sendiri untuk tanaman cabai tomat juga mengambil dari beberapa buah yang sudah masak atau matang kemudian diambil bijinya dijemur kemudian dijadikan benih yang nantinya akan disimpan kemudian ditanam untuk beberapa waktu ya ini ada tanaman tomat bunces yang tanpa ajir artinya tanpa rambatan atau tanpa lancaran ya ada kacang panjang juga sudah mulai merambat pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem olah tanah pertama setelah dicangkul untuk bagian bawahnya untuk bagian pupuk dasar saya gunakan ini daun-daunan atau sisa ranting-ranting tumbuhan kemudian ditutup kembali dengan tanah dan untuk bagian atas ada pupuk ini pupuk kandang atau kotoran ternak sapi yang kemudian ditutup lagi dicampur dengan tanah setelah itu kemudian disiram dengan ini air kencing atau urin kelinci dan juga dengan pupuk organik cair untuk komposisinya untuk pupuk organik cair banyak termasuk urin kelinci tadi kemudian dengan air rebusan ikan atau air petis kemudian sambah buah yang nantinya akan memasok untuk unsur hara kalium ya untuk untuk membentukan bunga dan buah dan dari daun ini juga daun janggung yang dicacah halus atau di blender juga bisa daun janggung atau perdusan bandrotan juga bisa memakai daun sentrong atau kerenyu itu juga sangat bagus tapi saya tidak menggunakan itu saya menggunakan beberapa pucuk daun di sekitar rumah ya yang kemudian dicacah halus dan di fermentasi dengan molase yang dimasukkan di cirikan dan ditunggu untuk beberapa minggu setelah itu jadilah pupuk organik cair dan juga saya memakai sampah dapur sampah rumah tangga artinya biasanya ibu-ibu ini meninggalkan sampah-sampah di dapur dari kulit-kulit gumbu dan beberapa batang sayuran yang sudah tidak digunakan artinya sudah busuk bisa digunakan untuk pupuk ya dan juga sangat bagus karena mengandung hormon dan beberapa mikrobakteri yang dibutuhkan dibutuhkan oleh tanaman ini ada tanaman tomat juga tanaman tomat yang sudah mulai berbuah ini bakal buah dan beberapa bunga juga banyak untuk tomat saya sisakan satu cabang yaitu yang berada di bawah buah pertama karena akan lebih maksimal untuk konsentrasi pembesaran buah tentunya dan juga saya memakai ini pupuk dari kotoran ternak ayam joper ya kenapa kok saya memakai kotoran ternak ayam joper karena kotoran ternak ayam joper untuk nilai kandungan kimia non organiknya masih sangat minimal jadi masih bisa dibilang sebagai pupuk organik ya itu saya rendam artinya ditaruh di sebuah wadah kemudian dikasih air dan airnya dijadikan untuk menyiram tanaman untuk perbandingan mungkin 1 banding 10 ya satu air rendaman kotoran ayam tersebut dan dicampur dengan 10 liter air dan tidak kalah pentingnya kita juga harus menggunakan ini abu dapur atau abu bakaran apa saja itu sangat penting karena nantinya akan menambah surah hara karbon ya karbon organik itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan yang juga akan menambah ketahanan tanaman terhadap penyakit itu tentunya untuk sambah-sambah tadi yang dibuat pupuk organik cair itu memakai molasa atau teratas tebu untuk fermentasinya dan juga bisa disampurkan dengan dedak atau air sucian beras disimpan dalam jirikan kemudian ditunggu beberapa minggu maka jadilah pupuk organik cair yang bisa disiramkan atau disemprotkan ke tanaman dan untuk fungisida saya memakai fungisida organik yaitu yang berbahan aktif trichoderma sp yaitu jamur yang sangat baik yang nantinya akan memerangi jamur-jamur yang jahat atau jamur patogen ya jadi sangat baik untuk tanaman karena fungisida ini fungisida organik itu untuk menangani cabai yang terkena layu fosarium pitoptora antraknosa atau biasa disebut disini disebut sebagai apa ini penyakit patek atau petek itu juga bisa dan untuk pesticida saya tidak menggunakan pesticida kontak karena akan dikonsumsi sendiri tentunya akan lebih sehat jika tidak menggunakan pesticida kimia mungkin lain waktu akan saya buat pesticida organik artinya pesticida yang dibuat dari bahan-bahan organik artinya lebih sehat ketika sayuran yang kita petik kemudian kita konsumsi dari A sampai Z kita bisa menyimpulkan sahabat sekalian pertama kemandirian benih jadi untuk benih kita bisa mengambil dari tanaman kita sendiri kemudian kedua pemanfaatan bahan-bahan di sekitar kita jadi untuk pupuk organik ini sebenarnya tidak terpaku pada bahan-bahan yang sudah saya utarakan tadi artinya bisa menggunakan beberapa bahan yang tersedia di sekitar kita ada beberapa sampah ini ya sampah yang bukan plastik itu semuanya sangat bisa digunakan untuk bahan pupuk organik mulai dari daun-daunan di sekitar kita kemudian tumbuhan gulmah ada juga beberapa daunan yang sudah kering itu juga bisa dijadikan kompos kemudian sampah dapur kemudian sampah buah ya semuanya bisa dijadikan sebagai pupuk dari bahan-bahan yang kelihatannya remeh ya tidak berguna itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk semoga bermanfaat sahabat sekalian selamat siang selamat mencoba untuk pembahasan pupuk organik nanti ada video tersendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh l arbitrah untuk tersendiri benda salam ada yang dan selamat menikmati